Hai semua kita buat sayur sederhana yuk untuk di rumah nah disini aku mempunyai satu ikat sawi kita potong-potong ya kemudian ini kita akan cuci bersih kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk bumbunya disini aku menggunakan lima sampai enam siung bawang merah kita cacah kasar seperti ini ya teman kita lakukan sampai semua bawang merah ini tercacah kasar Dua siung bawang putih ini kita juga potong-potong ya teman nah kita lakukan sampai semuanya selesai Satu buah cabai besar aku potong memanjang serong seperti ini jika kalian gak punya cabai besar kalian bisa ganti dengan cabai keriting atau cabai rawit Satu buah tomat ini aku potong-potong agak kecil-kecil seperti ini ya kemudian ini kita sisihkan Kemudian kita akan tumis bawang merah dan bawang putih pastikan minyaknya udah mulai panas ya kita tumis dengan api sedang Ini kita oseng-oseng sampai benar-benar bawang merah dan bawang putihnya layu Nah setelah bawang merah dan bawang putihnya layu kita cemplungin cabai besar yang sudah kita potong-potong Nah ini kita oseng-oseng kembali sampai cabainya juga layu Nah kemudian disini aku masukkan ebi sebanyak 3 sendok makan lalu ini kita oseng-oseng Nah jika kalian gak punya ebi kalian bisa ganti atau kalian bisa skip ya teman Kemudian disini aku tambahin jagung manis ini aku pipi terlebih dahulu ya teman Nah jika kalian gak punya kalian bisa skip atau kalian bisa ganti dengan sayuran lainnya Kemudian disini aku tambahin air kira-kira 200 ml lalu kita diamkan sampai jagungnya ini benar-benar matang Sesekali kita aduk-aduk seperti ini ya Selanjutnya aku tambahin setengah sendok teh kaldu bubuk ini kita aduk hingga tercampur rata Kemudian aku juga tambahkan sekitaran 1 sendok makan sorry sauce tiram ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Lalu kita masukkan sawi yang sudah kita cuci bersih Kita oseng-oseng sawinya nah sekali kalian bisa koreksi rasa Aku gak tambahin garam karena udah ada rasa asin dari ebi nya ya Disini juga aku tambahkan toge Nah disini aku cempungin aja ya Sekali lagi aku mempaetin aja sisa-sisa sayur yang ada di rumah Nah ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata Terakhir kita masukkan tomat Kemudian ini kita oseng-oseng kembali sampai semua sayurannya ini layu dan benar-benar matang Nah sayur sederhana ini kalian bisa sajikan di rumah Untuk keluarga tercinta pokoknya ini recommended rasanya enak Nah ini udah matang ya kita matikan kompornya Lalu ini siap untuk kita sajikan Kita siapkan wadahnya lalu kita tuang tumis sawi toge jagungnya ini Nah warnanya cantik banget kan warna-warni gitu Nah ini siap untuk kita santap dengan sepiring nasi hangat dan lauk yang ada di rumah Nah selesai sudah tutorial cara membuat sayur sederhana Semoga kalian suka dengan resepnya ya Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!